Sepuluh polisi jadi korban bom di Bandung, satu anggota meninggal dunia. Bom di Bandung yang diledakkan di Polsek Astana Anyar memakan korban sepuluh anggota polisi. Satu di antaranya, yakni Aiptus Sopian meninggal dunia. Kapolda Jabar Irjen Suntana mengungkap kronologi kejadian ledakan bom di Polsek Astana Anyar Bandung, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Menurutnya, saat kejadian pelaku berada di dalam dan memaksa untuk mendekati anggota polisi yang sedang apel, tapi ditahan oleh beberapa anggota agar tidak mendekati. Tapi pelaku memaksa dan mengacungkan pisau lalu tiba-tiba terjadi ledakan. Akibat ledakan itu, 11 orang menjadi korban, terdiri dari 10 orang anggota polisi dan satu warga sipil yang saat itu sedang melintas tak jauh dari Polsek Astana Anyar. Sembilan polisi mengalami luka-luka akibat serpihan dari ledakan tersebut. Satu warga sipil, yakni Nur Hasanah juga mengalami luka-luka, dan kami sudah mengadakan sterilisasi dan memastikan Mapolsek Astana Anyar sudah dalam keadaan clear, tidak ada lagi bahan peledak yang ditemukan, ujar Kapolda. Selanjutnya, kata Suntana, personel kepolisian akan mengadakan olah TKP berupa pemeriksaan lokasi, pemeriksaan jenazah termasuk sidik jari untuk memastikan identitas dari pelaku bom tersebut. Data pelaku bom sedang kami identifikasi dan akan kami cross-check dengan hasil pemeriksaan hasil sidik jari yang didapatkan sesudah TKP, ujarnya. Kapolda menambahkan, barang bukti yang bisa diamankan adalah sebuah motor warna biru yang digunakan oleh pelaku. Pelat nomor motor tersebut adalah AD dan ada tulisan di kertas pada motor pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!